Intro Nama saya Sukengriati yang saat ini bergabung di sebuah paguyupan yang kita beri nama Paguyupan dengan Soekawro sebuah paguyupan yang mewadai banyak pelaku seni misal seni rupa, kemudian seni tari, pedalangan, karawitan, multimedia dan yang lebih unik lagi kita juga mewadai tentang metafisika Sekitar tanggal 1 September 2020 Paguyupan ini berangkat dari sebuah keprihatinan tentang banyaknya kaula muda sekarang yang betul-betul tidak tahu bahkan betul-betul meninggalkan tentang kesejarahan di Gunung Kidul bagaimana anak-anak muda tidak tahu tentang sejarah Dimbang Lampir dulu apa kemudian sejarah terbentuknya Kota Wonosari kemudian sejarah Ki Agenggiring Bermuasih banyak lagi tentang sumber-sumber sejarah yang seharusnya bisa kita gali dan kita maksimalkan menjadi sebuah sumber yang bisa menjadikan suatu alat komunikasi edukasi kepada anak-anak dan kaula muda yang generasi muda yang akan datang Semenjak berdirinya Paguyupan Kang Sukawru ini dari berbagai banyak daerah mulai masuk karena memang ada yang ketertarikan tentang Gunung Kidul ini misalnya dari rekan-rekan seniman di Klaten Wonogiri ini juga masuk Pak jadi sekarang kita meng-cover teman-teman sekitar 30 anggota yang kesemuanya memang punya kompetensi yang berbeda-beda memang kita bagi menjadi beberapa divisi ini berharap nanti mengerucut untuk bersama-sama menggali tentang sejarah tentang ke Gunung Kidulan bahkan ini yang di Wonogiri ini ada yang penari yang dulu memang penari yang di Klaten ini penari yang dulu kolaboratornya Didik Nintitowok nah sehingga ketika ini bergabung kemudian kita kolaborasikan dengan seniman-seniman lokal yang ada di Gunung Kidul harapannya ya bisa memunculkan sebuah tata kreasi seni yang bisa punya nilai lebih untuk yang sudah kita laksanakan karena dari yang kita agendakan adalah 18 Kapanewon yang masing-masing Kapanewon ini punya nilai sejarah sendiri-sendiri punya sejarah yang betul-betul harus kita gali dari 18 ini baru tiga yang sudah kita gali yang pertama Bang Lampir kemudian Bukaan Cupu Panjolo dan hari ini kita on the spot ini para pelaku seni rupa ini on the spot di Kaliguang sesuai dengan tata urutan sejarah tentang perdirinya Mataram itu dulu diawali dengan Bang Lampir kemudian ada sejarah tentang bertemunya dua saudara sepergeruan yaitu Kiageng Pemanaan dengan Kiageng Giring nah kemudian karena ini ada hubungannya dengan tahta yang kemudian siapa yang akan memimpin Mataram selanjutnya kita ambil tempat ini sebagai salah satu referensi kita berkegiatan on the spot ya tentu saja karya ini nanti sesuai dengan perspektifnya apa para pelaku seni rupa itu sendiri yang jelas perspektif masing-masing pelaku seni tentu berbeda-beda hanya saja mengerucup pada satu konsep yaitu tentang apa ini namanya Kaliguang Alhamdulillah untuk kegiatan yang kita laksanakan dari pertama di Bang Lampir dulu juga untuk kegiatannya kita di backup dan dibantu sepenuhnya oleh Ketua Dewan Kabupaten Gunung Kidul kemudian juga hasil iuran bersama kemudian yang dicupu Panjolo kita sudah di backup oleh Dinas Kebudayaan dan ketika masih ada beberapa kita pintar-pintar mengelola sistem keuangan ada sisa keuangan kita gunakan secara bersama-sama seperti ini Pak ya misalnya dalam untuk pembelian apa makan, snek, dan minum itu saja sebenarnya untuk kegiatan melukis seperti cet kanvas dan sebagainya ya ini menjadi tanggung jawab para pelaku seni itu sendiri dalam berkegiatan ya kepercamaan itulah yang menjadi hal yang paling utama Alhamdulillah kayaknya semua aktif hanya karena barangkali karena ini eventnya di divisi perupa sehingga teman-teman yang di luar divisi seni rupa ini tidak bisa hadir tapi saya pastikan bahwa ketika ada event yang sifatnya ini melibatkan seluruh anggota semuanya aktif dan harapan kita ya memang pagi jupan ini selamanya akan aktif terlebih ini kita punya sudah punya program dan sekarang sudah berjalan kita membuat program pembuatan tari apa flash mob yang itu flash mob ini sudah digarap sekarang sudah digarap di Kelaten oleh seniman kita Mas Handoko SSN kemudian yang kedua adalah tari ini Umpak Mataram ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya yang mendorong kami bahwa kegiatan kita ini nanti akan berimbas meskipun tidak secara instan tapi pada suatu saat generasi kita ini juga akan punya dampak positif terhadap apa yang sudah kita lakukan saat ini ya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita mengedukasi ini loh kita bersama mengeksplore ini kita-kita kaula muda ini mengeksplore mencoba belajar kembali sejarah-sejarah dan potensi yang ada di Gunung Kidul kemudian kita punya potensi ada yang perupa ada yang penari ada yang apa multimedia kita bersatu kemudian kita kemas menjadi suatu apa bentuk karya untuk Gunung Kidul yang harapannya karya inilah yang nanti akan memberikan menjadikan karya edukasi untuk para kaula muda yang nanti juga akan meneruskan perjalanan kami seni rupa kita mengeksplore sebuah apa karya dari penggalian sebuah sejarah yang ada di Gunung Kidul kemudian kita visualisasikan menurut perspektif para pelaku itu sendiri sehingga karya ini menjadi karya yang monumental sebenarnya misalnya di divisi seni rupa ada sekitar 10 perupa ketika kita mengeksplore sebuah sejarah di Bang Lampir maka perspektif seni rupa tentang sejarah Bang Lampir ini secara visual berbeda-beda karena dari karakter ini juga akan menghasilkan visual yang berbeda-beda sehingga dari perbedaan karakter dan visual ini ini menjadi perbendaraan kita dan sekarang sudah mulai kita dokumentasikan baik itu dokumentasi elektronik maupun di dokumentasi manual yang sekarang sudah kita kita yang kemarin memang apa karya-karya yang yang sudah kita eksenkan itu sebenarnya harapannya memang terakomodir di dina dikunduk kebudayaan sehingga di sana karya itu bisa terpacang yang niatnya memang ketika beberapa banyak aktivitas siswa ke sana itu karya kita itu mengedukasi ini karya tentang sejarah Bang Lampir oh ini karya tentang apa namanya Kali Guang ini sejarah tentang berdirinya Wanosari Bapak Talas Nongkodoyong dan sebagainya karena di situ secara visual memang mudah untuk ditangkap dikali Guang sebenarnya kita hanya mengkolerasikan saja jadi pertama kita memilih sebuah apa objek ini dalam hal pemilihan objek ini kan yang namanya on the spot adalah untuk mempertajam daya tangkap kita sebenarnya terhadap suatu objek yang kedua karena misi kita adalah penggalian penggalian sejarah dan itu maka kita ambil tempat di Kali Guang ini karena memang ini tempat yang mengandung sejarah perjalanan ke Agenggiring dulu bersama saudaranya ke Pemanaan dulu jadi ada kolerasinya ada match antara objek yang kita pilih dengan sejarah yang kita ambil harapannya untuk Ngang Sukawruh anggotanya akan semakin banyak semakin muncul para kawula muda yang punya niatan untuk belajar bersama menggali sejarah jangan sampai sejarah Gunung Kidul ini lenyap begitu saja selesai ketika orang-orang yang memang mampu untuk menjadi membeberkan apa cerita-cerita masa lalu yang berkaitan dengan sejarah ini hilang begitu saja sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa teman-teman yang belum begitu aktif di Ngang Sukawruh mari kita besarkan Ngang Sukawruh untuk Gunung Kidul yang kita cintai menjadi Gunung Kidul yang jauh lebih maju